Tetapi cepat Jakarta-Surabaya, kita sepakar segera tim dibentuk. Pemerintah Indonesia dan Cina menggelar pertemuan tingkat tinggi high level Dialog Cooperation Mechanism, HDCM, Republik Indonesia Republik Rakyat Cina keempat di Labuan Bajo. Dalam pertemuan yang digelar dari tanggal 19 hingga 20 April 2024 ini disepakati untuk melanjutkan proyek pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mempercepat konektivitas transportasi antar kota di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara. Sebagai tindak lanjut dan langkah nyata dari hasil pertemuan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cinawangi. Tetapi cepat Jakarta-Surabaya, kita sepakar segera tim dibentuk. Tetapi cepat Jakarta-Surabaya, kita sepakar segera tim dibentuk. Tim ini akan terdiri dari ahli teknis, insinyur, perencana proyek, dan pakar bidang terkait lainnya dari kedua negara. Mereka akan bekerja sama untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tahapan proyek dengan efisien dan tepat waktu. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo dalam pertemuan dengan menelut Cinawangi di Istana Kepresidenan pada tanggal 18 April 2024 juga telah meminta Cina, untuk mempercepat studi kelayakan atas dilanjutkannya proyek kereta cepat Kuos Jakarta-Bandung hingga Surabaya. Selain itu, Bapak Presiden bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi, serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Sementara itu, Menteri Luhut telah memaparkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, rata-rata penumpang kereta cepat Woos mencapai 15.000 penumpang per hari dan terus meningkat. Pada puncak arus mudik lebaran 2024 kemarin mencapai 21.422 penumpang, naik 34 persen. Menurut Luhut, hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selayaknya dilanjutkan sampai ke Surabaya. Dengan pembentukan tim khusus dan komitmen bersama antara Indonesia dan China, proyek jalur kereta cepat Woos Jakarta-Bandung-Surabaya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan transportasi dan ekonomi Indonesia, serta memperkuat kerjasama antara Indonesia dan China dalam bidang infrastruktur. Pakai selamat menikmati 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 selamat menikmati